Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 hari ini? Masih semangat belajar ya? Baik, sebelum kita belajar Kita awali pelajaran pada hari ini Dengan berdoa terlebih dahulu Ayo, sikap berdoa Tangan diangkat, kepala ditundukkan Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islami tina Wa bi-muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilmah Wa rizukahni fahmah Amin Anak-anak, di pelajaran kelima ini Kita akan belajar materi Tentang aku cinta nabi dan rasul Anak-anak, nabi dan rasul Jumlahnya ada banyak sekali Tapi yang wajib kita ketahui Hanya 25 nabi dan rasul Anak-anak, kalau kita cinta nabi dan rasul Maka kita harus membuktikannya Dengan apa kita membuktikan cinta kita kepada nabi dan rasul Ya, di pelajaran hari ini Pasafik akan memberitahu bagaimana Pembuktian kita Kalau kita cinta nabi dan rasul Yang pertama yaitu dengan cara Meneladani sifat-sifatnya Dan apa-apa yang dicontohkan oleh nabi dan rasul Kemudian yang kedua Yaitu dengan cara bersolawat kepada nabi dan rasul Baik, untuk yang pertama Kita bahas tentang Meneladani sifat nabi dan rasul Anak-anak Minggu lalu Kita sudah mendengarkan cerita Dari nabi ayub Nabi musa Nabi harun Dan nabi sulh kufli Kemarin pasafik janji akan menerangkan Pelajaran apa yang bisa kita dapat Dari kisah nabi-nabi tadi Yang pertama Dari nabi ayub Nabi ayub Dermawan Ketika nabi ayub kaya Dia selalu membagikan hartanya Kepada pakir miskin Dia tahu Harta yang dimiliki Adalah dari Allah Kemudian yang dapat kita pelajari lagi Dari nabi ayub Yaitu Tentang Sikapnya yang tidak mengeluh Ketika nabi ayub Diuji oleh Allah Dengan kemiskinan Nabi ayub Tetap beribadah kepada Allah Dan tetap sabar Kemudian Sikap yang ketiga Yang dapat kita contoh Dari nabi ayub Yaitu Kesabarannya Ketika nabi ayub Diuji oleh Allah Dengan penyakit Penyakit kulit Dengan diusir Dari tempat tinggalnya Kemudian Anaknya Anak-anak meninggal Nabi ayub Tetap beribadah kepada Allah Dan tetap Menguji Allah SWT Dari nabi musa Kita dapat mencontoh Sikap Yaitu yang pertama Pemberani Nabi musa Sangat berani Menentang Kejahatan Yang dilakukan oleh Fir'aun Yang kedua Yaitu Sikap Membela Kaum yang lemah Kita ketahui Raja Fir'aun Adalah raja yang kejam Terhadap Masyarakat Yang lemah Jadi nabi musa Membela Kaum yang Yang lemah Kemudian Sikap yang ketiga Yang dapat kita pelajari Dari nabi musa Yaitu Menolong dengan ikhlas Itu terjadi Saat nabi musa Menolong kedua gadis Yaitu Putri nabi su'eh Yang Mengambil air Yang akan mengambil air Untuk Apa namanya Dewan ternaknya Kemudian Dari nabi harun Kita bisa mencontoh Sikap beliau Yang Ramah Sabar Dalam Membimbing umat Untuk Beribadah kepada Allah Kemudian Sikap yang kedua Dari nabi harun Yaitu Nabi harun Nabi harun Nabi yang Fasih dalam Berbicara Dan selalu Setia Menemani Nabi musa Kemudian Dari nabi Sulgipli Kita dapat Mencontoh Sikap beliau Yaitu yang Adil Kemudian Teguh Kemudian Taat beribadah Kepada Allah Nabi sulgipli Adil Kepada Rakyatnya Kita ketahui Bahwa Nabi sulgipli Diangkat Sebagai Seorang Raja Tapi Nabi sulgipli Merupakan Raja yang Sangat adil Kepada Rakyatnya Untuk Membuktikan Cinta kita Kepada Nabi dan Rasul Yaitu Cara yang kedua Yaitu Dengan cara Bersolawat Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Dalam Al-Quran Surat Al-Azab Ayat 56 Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha Wa malakikatahu Yusallu Na'ala Nabi Ya ayuhalladzina Amanu Sallu Alaihi Wasallimu Taslimah Yang artinya Sesungguhnya Allah dan para Malaikatnya Bersolawat Kepada Nabi Dan Ucapkan salam Dengan penuh Penghormatan Kepadanya Jadi Allah Menuruh kita Solawat Allah pun juga Bersolak Bersolawat Malaikat Dan Allah Bersolak Bersolawat Hari ini Pak saya kenalkan Pada kalian Bermacam-macam Solawat Solawat yang paling Sederhana Yang paling pendek Yaitu Allahumma Suri'ana Syedina Muhammad Kemudian Ada juga Solawat Mahalul Qiyam Kemudian Ada Solawat Narya Ada Solawat Badar Ada Solawat Tola'al Badru Yang Solawat Mahalul Qiyam Di buku Ada anak-anak Itu yang Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salamat Sholawat Allah Alaik A-Syairaqal Badru Alayna Bahtapats Minhul Buduru Misla Khusni Amara Ayna Nah itu salawat Mahalul Giyam Kemudian Yang kedua Ada salawat Namanya salawat nariyah Bunyinya bagaimana? Salawat nariyah itu Allahumma salli sholatan Kamilatan Wasalim salamah Taman Ala sayyidina Muhammadin Ladi Talhalubihil Uqadu Talparijubihil Turabu Watuqadubihil Hawaiju Watunalu Bihirrawaiju Wahhusnul Khawatimi Wayustaz Kalbomamu Biwajihil Karimi Wa'ala Alihi Waswahbihi Fi kulli Lam hati Wa nafasim Wa nafasim Wa nafasim Bi'adadih Ulima Alhamdulillah Selanjutnya yaitu Salawat Badar Pernah dengar? Salawat Badar bagaimana bunyinya? Baik Pak Safi Lanturkan Salawat Badar Salatullah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Labi Jumu Awalah Azim Salam Ouais Al-Fatihah 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 Al-Fatihah